Iya mis maaf Tidak tidak apa-apa Ada yang bisa dibantu Iya mis Aku tuh mau cerita Aku tuh mau cerita ini Masalah penipuan kan karena mis itu kan Bisa speak up gitu kan Biar apa ya mis Biar gak banyak korban lagi Gitu loh mis Penipuan tentang apa mbak Penipuan tentang apa Nah ini penipuannya itu Aduh gimana ya mis Mulai cerita penipuannya itu kan Pakai akun-akun fact itu kan Nah pakai foto orang Terus menipunya itu Dia kan ngakunya kerjanya itu Di perkapalan Di mana Dekat Singapura sana loh mis Terus apa namanya Dia itu kan Selama kerja itu Kontrak 4 tahun ada yang bilang 5 tahun gitu lah Itu katanya Di tengah laut Gak pernah Keluar Keluar laut itu kan mis Terus gajinya dia kan Dideposito gitu Dengan alasan dia Apa namanya Pulang itu Mutusin kita itu Diminta sebagai pemohon Gitu loh mis Terus Gini mis Kan Pertama itu Di Facebook ya mis Nah kenal kan Kenal-kenal Terus dia itu cerita gitu kan Cerita masalah dia Kerjaan dia Nah tiba-tiba Katanya Kamu mau gak Apa Nolongin aku gitu Nolongin apa Awan disini Kerja Selama kontrak Gak bisa keluar gitu kan mis Gak bisa ini lah Terus Diminta tolong itu Sebagai pemohon Nah pemohon kitanya itu Digabungin sama Orang kantor itu loh mis Jadinya Kalau kita yang awam Mikirnya itu tuh Kayak beneran Gitu loh mis Kayak orang kantor Beneran Disitu tuh suaranya juga Kayak banyak orang kantor Gitu Nah disitu Kita sebagai pemohon itu Dia bilang kan Kamu pura-pura jadi Calon istri saya Ya gitu mis Nah disitu terjebaknya Nanti disampungin Orang kantor Orang kantor gitu ya mis Mis aku cerita Aku cerita ini Mis Mis Yuni bingung ya pastinya Ini apa Sebentar Tapi kamu tau kan Setiap telepon masuk ke saya Secara langsung Dan tidak langsung masuk Di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati Jangan pernah menyebut Nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viralkan Minta take down Satu hal Kamu Kenalan sama laki-laki Itu di Facebook Bener Ya Oke Habis itu Laki-laki itu Bercerita tentang Kehidupannya Padamu Nah Benar Terus kamu Statusmu itu Kamu punya suami Atau single Enggak Aku single mom Aku single mom Emang aku single mom Karena kamu Terbucuk rayu Sama kata-kata Laki-laki ini Maka kamu Melayang Karena dikiranya Gaji dia Gaji dia Akan ditransfer Ke nomor rekening Kamu Benar Tidak Benar Mis Benar Dan Dan kamu jatuh cinta Akhirnya Kamu kirim Identitasmu ke mereka Tapi malah Sebaliknya Giliran pulang Dipersulit Seperti ini Seperti itu Dan kamu harus kirim Uang dulu Benar Tidak Benar Mis Benar Itu mis Benar Sampai aku Kurang lebih Lapan puluh Lapan puluh Lebih loh mis Itu tuh mis Pertanyaan saya Kamu dimana sekarang Saya di Cina Kamu di Cina Dan laki-laki itu Ada di Batam sana Di perairan Singapura sana Selama 4 tahun Dia tidak dapat gaji Kan gak mungkin juga Kan gak mungkin juga Secara logika Kenapa Karena kamu Sudah dibutakan Dengan cinta Dan Keserakahan Kamu berpikir Mau mengambil Gaji dia yang 4 tahun Tapi malah kamu Yang kehilangan Lapan puluh Juta Benar tidak Ya itu Benar mis Benar Nah itu Cerita itu ya Karena di dalamnya Itu kan drama-dramanya Itu meyakinkan kan mis Terus Waktu itu kan Aku juga nanya-nanya Temen yang Dikerja di pelayaran Terus Dia juga Ngirimin Nama PT-nya Terus aku nanya Sama si Ke Taiwan Emang ada PT ini Ada gitu kan Di Jakarta Terus Searching di Google Itu juga ada kan mis Oh mungkin ini cowok Benar gitu Padahal aku cuman Kenal satu minggu Mis Uangku melayang Segitu Coba mis Iya Karena kamu percaya Karena kamu percaya Karena kamu Pengen dinikahi Laki-laki itu Benar ya Ya itu Halo mis Karena kamu pengen Dimikahi Laki-laki itu Sayang Ya Ya itu mis Makanya Apa ya Terus Waktu sadar Sadar pas drama Di bandara lah Katanya Cercelakaan itu Apa namanya Dia minta 30 kan Katanya Menjokin orang Apa-apa gitu kan Disitu Aku baru sadar Mis Aku baru sadar Sampai aku ditelepon Temen yang Di Indo Sama di Apa Di Taiwan Katanya Cercelakaan Kamu sadar Sadar Katanya gitu Sampai digituin Aku Aku masih aja Percaya Enggak kok Orang dia Kalau penipu Masa ngirimin Aku KTP Gitu kan Gak taunya Semua palsu Mis Dari surat-suratnya Itu palsu Semua Terus Apa namanya Dicek itu kan Semua Bandung Gak taunya Semua pelakunya Itu di dalam lapas Mis Dan selama ini Korbannya itu Makin bertambah Bertambah terus Anak Hongkong Sebarenganku itu kan Kena 45 juga Tapi dia gak berani Apa ngomong Karena punya suami Posisinya Mis Kebanyakan temen Itu yang pada punya suami Gak berani Speak up gitu Terus barengan Yang di Taiwan itu Kena 150 juga Itu tuh orang Di dalam lapas Mis Tuh heranya Para korban itu Apa ya Kayak Kesusahan Ngelaporin Terus Mereka pikirkan Kitanya Pasti susah Ngelaporin Juga Pasti takut Gitu kan Apa namanya Makanya mereka Merasa menang Terus Korbannya ini loh Mis Masih aja Terus-terusan Mis Oke Kamu sudah Lihat kontennya Mis ini Berapa lama Belum lama Ini pas Viralnya Yang TKW Itu loh Mis Kemarin itu Yang 20 Itu Kena itu Terus Aku kan Ngikutin Mis Terus Aku melihat Di Youtube Terus Di TikTok Sampai tak cari Aku ingin Speak up Ya Allah Biar Biar apa ya Biar temen-temen Yang lain Itu Jangan sampai Kena korban Kayak gini Gitu Mis Artinya adalah Kamu setelah Kena Baru melihat Youtube saya Bener gak Iya Iya Mis Tadinya aku Gak ini ya Mis Karena Udah kena Jadinya aku baru tau Youtube-nya Mis Yuni itu Sampai aku ngikutin Semua Ya Allah Aku Aku pengen curhat Sama Mis Yuni lah Biar Biar disuarakan Gitu ya Maksudnya Biar Apa namanya Gak ada korban-korban Terus Gitu Kasian Yang diincirkan TKW Terus kayak Kitanya itu Kayak gak sadar Gitu loh Mis Ya mungkin Karena 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 Apa ya Mis Karena Karena kita udah dibutakan Sama omongan dia Gitu Tidak sayang Kamu tidak Bukan tidak sadar Bukan kamu dibutakan Tapi rasa tamak kamu itu Diketahui oleh mereka Jadi kalau kamu Tama Serakah Mengharapkan sesuatu Yang bukan Punyiamu Maka Setan-setan itu Akan masuk Dalam pikiramu Dengan mudah Kan kamu Pengen menguasai Hartanya dia Secara langsung Dan tidak langsung Lagi-lagi yang baru Kamu kenal Dalam waktu Tiga hari Menyatakan cintanya Padamu Dan mengatakan Akan mengirimkan Uangnya padamu Kamu langsung Melayang Benar gak Jadi kamu sudah punya Angan dan mimpi Yang terlalu tinggi Benar gak Ya itu mungkin Iming-imingin yang Dua mil Iya Karena diiming-imingin Yang indah-indah Padahal kamu harus berpikir Lagi-lagi Empat tahun kerja Hartanya buat kamu Kekisopo Bilangnya kan Dia gak punya Siapa-siapa Gitu kan Dalam Ceritanya dia Iya kan orang bisa ngomong Apa aja mbak Istrinya masih sehat aja Bisa bilang cerai kok Hah Ya itu loh mis Aku Kadang Ya Allah aku kok bisa Koplo kayak gitu ya Apa ya mis Selama ini Aku emang sendiri ya Tapi aku gak pernah Yang namanya Mau sama Cowok yang di Duma ya Apa Mainan facebook Kok ya pas Apes gitu ya Mis selama ini Udah lama gak buka facebook Kok ya buka facebook Gitu mis Langsung Apes itu Iya Karena kamu dalam facebook Kamu adalah kegalauan Kegundahan Dan yang bisa dibaca Oleh mereka Akhirnya mereka Memakai cara agama Memakai cara Kebelas kasihan Memakai Rasa ketamakan Untuk menghadirkan cinta Jadi dia akan Ngedel-ngedel Semuanya Ngerti Bener itu mis Jadi mereka itu Udah tau Oh ini Modelnya kayak Tama Aku punya harta segini Takasih no ke kamu Semua reaksimu Seperti apa Nah Brodol kan reaksimu Bener gak Oh Oh mis Iya Karena Karena memang Modus-modus Akhir-akhir ini Memang Membuat Jiwa kita yang Tama itu Merontah-rontah Tapi kita tidak sadar Kita mengharapkan Sesuatu yang banyak Tapi kita kehilangan Yang lebih banyak lagi Nah Itu Itu Bener mis Karena itu Saya selalu mengingatkan Kita tidak bisa Menyalahkan si Si pelaku Karena pelaku Selalu menelponmu Menyatakan cinta Dan dia buang waktu Untuk menyayangimu Kalau kamu tidak punya Rasa tamak Dan serakah itu Kayaknya gak bisa mbak Karena gini loh Dia bekerja 4 tahun 5 tahun Dana uangnya Buat kamu Kamu kan udah bayangin Yang melayang-layang Kamu lupa Kamu lupa Yang bawah itu Sudah disedot Semua sama dia Kamu dibawa melayang Tapi lah Kamu lupa Lende dokur Kok ada helikopter Jadi kesamplok Semu Ya Allah Mis Bener Aku kadang Kalau udah sadar Ya Allah Kok bodoh banget Aku kok bisa Kamu tidak bodoh Apa yang perlu Kamu lakukan Adalah Kurangi rasa tamak Dan serakah Itu ketama kan Bukan bodoh Ingat kamu Bukan bodoh Kalau tiba-tiba Laki-laki datang Meminta Tiba-tiba Laki-laki merayu-rayu Kamu tidak Tidak bodoh Tapi karena Dia tahu Uratmu Sarafmu Yang ketamaan itu Ping Kalau dia telpon Wah aku punya kerja Ini 4 tahun Oh iya ambilan sendiri Cari orang lain Aku gak punya keluarga Ngapain kamu kasihin aku Secara logika Kan gak mungkin Iya ya Tapi ya Dramanya itu kan Kadang kita Kasian gitu Katanya Tolongin lah Pinjam Nah 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 Ini Ini Kasian ini Memang dia Sengaja untuk Kasian Sekarang aku nanya Sama kamu Kamu sudah kehilangan 80 juta Ada orang Kasian sama kamu gak Ya gak ada Ya udah Kan drama Orang bisa main drama Tuh mbak Kamu ingin main drama Ya drama aja Tapi saya tidak Ikut campur Dalam masalah Perdramaan Karena memang itu Sisi Kelemahan kita Sebagai TKW Iya loh mbak Apa Yang di Taiwan Untungnya ya mis Apa Di pertengahan itu Pakunya udah sadar Kalau dia penipu gitu Temenku itu Sampai 150 Dia sampai Ngutang-ngutang Bank ke Taiwan kan Bahkan sampai sekarang Kan dia Ini Baru kemarin Bulan 2 kemarin Ya Allah Sama Pelakunya Komplotan itu Di dalam lapas itu Mis Ya Allah ini Ini kok Kalau dibiarin Kok makin bertambah Bertambah Yang kebanyakan itu Yang Apa ya Yang Mungkin awam Edukasi juga Maksudnya Kayak kurang Kurang update Gitu kan mis Jadinya kurang tahu Info-info Jadinya mikirnya Oh percaya ini Gitu kan mis Padahal aku Makanya itu mis Aduh ya Allah Aku Aku kasihan yang Kok ini masih aja Korbannya Kok masih ada aja Gitu Bener-bener Ini ya Merasa Kayak Dibiarin Terus korbannya Kan Positif Yang di Injurkan TKW Mungkin Mungkin Mereka TKW Kan Di luar negeri Enggak mungkin Dia ngomong Keluarganya Suruh ini Enggak mungkin Terus mereka Merasa menang Karena mereka Pakai wajahnya Orang Gitu kan Betul Nah itu Makanya Menurut Wena-wena Gitu Itu tuh Gimana ya Mis Kualangan satu-satunya Itu Biar Biar apa ya Biar berkurang Gitu Makin kesini Makin banyak Ya karena Kalau Kan sekali lagi Saya selalu bilang Mbak Ketamaan itu Memang sudah Sudah ada Di diri kita Tinggal kitanya Yang mengontrol Kita tidak bisa Menghentikan penipu ini Mbak Yang perlu kita hentikan Dengan adanya konten saya Orang sadar Jangan tamat Jadi Cuma itu sih Di konten saya kan Saya selalu bilang Di konten saya ini Tidak membukar aib Tidak ingin menjatuhkan Tidak ingin viral Tapi di konten ini Adalah mengingatkan Sesama TKW Agar lebih berhati-hati lagi Jangan punya jiwa-jiwa Yang meronta-ronta Jiwa kepo Jiwa tamat Jiwa sok tau Jiwa sok suci Sok menang Sok payah Itu Jiwa-jiwa itu Harus dibuang Karena ini saya Sedang mengimbangi Konten-konten Yang konten pamer Saya itu sedang Mengembangi konten-konten Yang suka bertengkar Konten-konten Yang membuka aib Jadi konten saya ini Kalau dipikir sebenarnya Tidak bagus Buat orang yang suka pamer Tidak bagus Buat orang yang suka bertengkar Karena di konten ini adalah Tentang penguatan batin Dan jiwa Tidak boleh Gusak-gusu Sadar diri Sadar rai Sadar posisi Jangan mengharapkan Yang terlalu tinggi Karena kesampluk helikopter Dan ayat satu pasal satu Majikan selalu benar Itu adalah Mawas diri Jadi konten ini Tidak bisa Memang konten ini Bukan untuk memberantas Untuk menjatuhkan Tapi untuk menghindari Jadi Sebelum sakit Kita harus sehat Jadi kalau sudah sakit Ya tidak apa-apa Kita obati Tapi kita tidak bisa Menghalangi-halangi penyakit Tung-dung nantang penyakit Kok Benar gak Iya ya miss Benar miss Jadi saya pribadi Saya pribadi Cuma memberikan Yang terbaik aja Buat kalian Doakan saya tetap amanah Dan Saling mengingatkan Kalau sampein Pernah seperti ini Dengan adanya konten ini Bagikan sama temen-temenmu Kalau kamu punya temen Sekarang ada temen Sepuluh Dua puluh Bagikan mbak Tolong teluk ini Sebelum terjadi Sekuatu pada diri kita Itu aja Karena kita tidak tahu Orang-orang di sekitar kita itu Kenapa Kita gak tahu Kalau kita gak bicara Dia gak bicara Benar Benar miss Temenku itu tadinya Padahal dia ketipu Gak berani ngomong gitu Giliran aku cerita Dianya berani cerita Padahal dia nahan Nahan sakit Karena ketipu gitu miss Dia gak berani cerita Karena malu Karena malu Malu takut Iya Takut dibully Iya miss Benar Takut dibully Takut dibilang bodoh Karena Iya Ya Kadang ada juga sih Yang ngomong gitu Kadang aku juga bilang Ya emang aku bodoh Aku bilang gitu Aku Emang bodoh Waktu itu aku bilang gitu Kayak Gimana ya Karena Ya Allah Peace Sekali lagi kalian tidak bodoh Kalian tidak bodoh Cuman karena nafsu kita Yang terlaluan Jadi ingat Itu nafsu kita Sadar diri Sadar rai Sadar posisi Jika ada laki-laki Mencintaimu Dengan tiba-tiba Tiba-tiba Ada laki-laki Yang memberikan uangnya padamu Sadar diri Sadar rai Sadar posisi Kwegi Sopo Kalau ada polisi Mencintaimu Kalau ada pelayaran Mencintaimu Tanya dirimu sendiri Nggak ngarep cermin Bener nggak Iya Iya Ma Lian Kalau dipikir Dipikir-pikir Kadang ada yang tua-tua Sampai Dibuat bucin itu Kadang mikir Iya loh Sampai segitunya gitu Karena mereka cuman Mau uangnya aja Iya Iya Mereka kan nggak butuh Tua atau mudanya Mereka cuman butuh uangnya Mereka nggak perlu Nggak peduli Tua Karena mereka Tidak akan tidur Sama si tua itu Bener nggak Iya Ya Allah Kalau saya pribadi tuh Ada anak muda Suka sama saya tuh Saya tepuk dada Tanya selera Loh Kau nonggian Tenggih Kayak ngunajak Nama apa ya Aku kisih Mis tua keriput Ini apa ya Diyarpi Iya Bener Nah makanya Harus sadar diri Sadar rai Sadar posisi Wes Ikut tak pesanku Berarti nggak Nggak malu ya Ya setidaknya Setidaknya kan Dengan konten-konten Miss Yuni kan Bisa apa ya Membuat Yang belum tahu Jadi lebih hati-hati Gitu Biar nggak kena Yang udah kena Ya udah Gitu Maksudnya kan Jadi pelajaran Jadi pelajaran Gitu Miss Jadinya Kalau Misalnya Apa Kayak konten-konten Miss kan bisa Membuat kita-kita Yang belum tahu Itu biar tahu Gitu Dan sekarang Semen punya teman berapa Tolong sebarkan Beberapa video itu Pada teman-temanmu Dan katakan Ada mereka ini Adalah pengalaman hidup Nyata di dunia Pertikawean Jadi kalau keluarga Yang ada di Indonesia Katakan Kami menderita di luar negeri Dan buat teman-teman Yang di luar negeri Katakan bahwa Kami pasti bisa Jadi biar Video ini Bisa disebarkan Kemana-mana Dan orang bisa tahu Bukan cari viral Tapi mengingatkan Yang lainnya Karena kalau sedikat Kita tidak bisa mengingatkan Memang tujuannya Untuk menghancurkan Ngerti? Benar Oke Tetap semangat Cari uang lagi Ini berkah buat Ramadan Lain kali Bisa lebih Berhati-hati lagi Ya makasih ya Mis waktunya Mis Makasih Ya sayang Ya weh Sati-hati lain kali ya Matur nombah Nuh Oke Papa Waalaikumsalam Oke Seperti yang saya katakan Bahwa saya itu Tidak bisa menghalang-halangi Penipu untuk mencari kalian Saya tidak bisa menghalang-halangi Rencana-rencana Orang jahat Atas kalian Tapi saya bisa Menghalang-halangi kalian Untuk tidak menjadi Mangsa mereka Dengan cara Kalian lebih Mawas diri Berhati-hati Tahu diri Sadar diri Tepuk dada Tanya selera Wegi sopo Ini yang selalu Saya wanti-wanti Karena memang Saya itu tidak berhak Atas kehidupan kalian Saya tidak berhak Atas apa yang ada Pada kalian Saya sama sekali Tidak berhak Atas itu Jadi buat teman-teman Kalau kalian menanyakan Kok bisa Misimis Kok seperti ini Seperti itu Saya sendiri juga Tidak tahu Karena memang Mereka adalah Satu sindikat Yang sudah terorganisasi Ada Plan A Plan B Plan C Ada manager Ada marketing Ada keuangan Ada ini Ada itu Jadi saya itu Tidak bisa Tidak bisa Mendeteksi mereka Saya tidak bisa Menghalang-halangi mereka Karena mereka sudah Terkumpul Menjadi sebuah Organisasi Bagaimana dengan Miss Yuni sendiri Kalau Miss Yuni sendiri Itu tidak punya siapa-siapa Miss Yuni itu Punya kalian Pasukan anti-skip Dan kalian yang suka Menyebarkan video-video saya Jadi bagaimana Cara menghindari Penipuan dan Pembodohan Masa ini Menyebarkan video saya Berarti Anda bisa Menyelamatkan Satu orang Kalau ada Kini lho mbak Kalau ada orang yang Saat ini tertipu Dan dia belum sadar Ayo sebarkan foto Video-video ini Biar mereka tahu Kok sama ya Dengan saya Ini gimana ya Seperti apa ya Harus apa ya Jadi seperti yang Penipuan Sarung-sarung Gamis itu Kita harus hindari Jadi kita tahu Bahwa ini adalah Penipuan Dan dengan cara Anda menyebarkan Satu orang Menyebarkan ke-20 Orang ke-30 Orang teman-temanmu Kamu sedang Menyelamatkan dirimu sendiri Kenapa Doa orang-orang baik Akan tertuju padamu Jadi kalau Kalian bilang Miss Yuni Promosi videonya Ya Yaudah Gak apa-apa Ya jangan Jangan disebarin Karena memang Tidak ada manfaatnya Bagi kalian Video ini Kalau kalian punya Rasa benci sama saya Tapi jangan Lihat siapa saya Tapi lihat Arti dari Video ini Inti dari video ini Karena memang Muka saya bukan Muka yang paling Menyenangkan dalam Dunia ini Dan saya bukan Orang paling cantik Di dunia ini Dan saya juga bukan Orang paling baik Di dunia ini Saya juga gak punya Sopan santun Ataupun Baik banget Saya tahu diri Sadar diri Sadar rai Cuman ini Gaya saya Bahasa saya Untuk berbicara Dengan kalian Dengan nada-nada Seperti ini Bukan berarti Saya tidak suka Pada anda Jadi Buat teman-teman Di luar sana Anggal ya Dasarannya saya Orang kasar ya Yoi situ aja Dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye Bye-bye